Terima kasih Saya sedang bersama si ADV versi tertinggi ya, versi ABS yang sedang melakukan treatment coating di Redcar Auto Detailing dan Pasar Bali Di beberapa video kemarin saya sudah sempat membahas, membuat video mengenai video ADV, ya, ADV 150 Dan kali ini saya akan membuat video lagi mengenai ADV 150, cuma kali ini adalah part-part yang bisa kawan-kawan modifikasi pada Honda ADV Oke, biar nggak terlalu banyak ngomong, jadi kita langsung masuk saja ke video utama, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya, DK8000 Jadi kita mulai saja masuk ke video utama, selamat menonton! Kalau dari segi tampilan di bagian bawah ya, karena ini motor memang sepertinya jendernya masih masuk ke dual purpose ya, untuk kedua alam Jadi sepertinya bannya sudah lah, tidak usah diapa-apakan karena memang ini adalah peruntukannya Tapi dari sisi cakram, nah itu mungkin bisa diganti ya, tentu nanti part aftermarketnya pasti ada Lalu yang benar-benar bisa diganti di sini adalah dari sisi kalipernya Nah, ini bisa digunakan ini sih, sekarang versi asli masih menggunakan Nissin ya Yang pasti nanti bisa menggunakan Brembo Bisa, itu yang paling jamak, yang paling banyak dilakukan Lalu ada selang rem, selang rem juga Nanti bisa diganti dengan menggunakan produk dari Hell, biasanya Hell biasanya ya, paling sering Lalu sparkboard disini, sparkboard supaya lebih kelihatan aura sportynya, itu bisa diganti dengan menggunakan versi karbon Kalau mau karbon kevlar langsung, dibuat sparkboardnya oke, tapi dengan menggunakan karbon overlay juga Seperti lainnya Vespa-Vespa, ya bisa juga Speedometer, eh kok speedometer Plat nomor, plat nomor disini juga kayaknya bakal banyak nanti dicopot ya Karena memang ini bisa dicopot sih sebenarnya Di bagian bawah bisa dicopot, jadi disini ada bautnya, dua, itu bisa dicopot Jadi tampilannya akan jadi lebih sporty, tentu saja itu akan melanggar aturan Cuman, ya ini kan kita berbicara masalah cakep atau nggak motornya ya Lalu yang bisa diganti lagi adalah Disini windshield, kebetulan windshieldnya lagi dicopot ya Aslinya kan warnanya bening, nah ini bisa diganti dengan warna smoke Atau mungkin windshield aslinya nanti di Di stickerin aja warna hitam, jadi dia lebih kelihatan garangnya ya Oke, lalu ada perintilan-perintilan yang bisa dicopot seperti ini Lalu nanti di bagian sini Lalu di bagian ini Itu mungkin bisa nanti dibuatkan part karbonnya Jadi seru Tapi yang benar-benar yang enak dibuat bikin part karbon adalah bagian ini Kenapa? Ya karena ini adalah bagian yang menurut saya kelihatan Seperti yang di video saya kemarin Kelihatan agak kurang gimana gitu pokoknya ya Nah ini bisa diganti pakai karbon Lalu pinjakan kaki belakang ini bisa, ya bisa ditutup inilah Jadi kelihatan lebih elegan lagi Lebih maco lagi Oke Kalau dari sisi body, tampilan Mungkin bisa diganti stripping ya Nah ini kalau stripping Ini biasanya Mas Jumoto Blast yang punya Kealian disini Spion Spion Saya rasa untuk motor dual purpose Ataupun untuk di dalam perkotaan Itu rasanya pasti akan sedikit mengganggu ya Mengganggu dalam artian Secara tampilan kurang Kurang gimana gitu ya Nah ini bisa diganti nanti menggunakan Bar and mirror Yang letaknya nanti disini Karena nafespa banyak juga yang pakai Lalu gripnya bisa diganti Biar jadi lebih empuk lagi Karena ini bawaan standar sih sebenarnya sudah enak Cuman Kalau mau lebih empuk lagi ya Silahkan ambil part aftermarket Handle RAM Handle RAM juga bisa diganti Banyak ya Ada dari RCB bisa Ada dari Rizoma juga mungkin bisa Dan juga nanti mungkin Dari Brembo bisa diganti Brembo RCS kalian ya Untuk kiri kanan Jadi Nggak nanggung-nanggung Stangnya juga Ini pasti akan ada yang mau buat part aftermarketnya Ada yang bablang nanti Fat bar Atau mungkin ada yang dibuat Agak Semakin tinggi ke atas Nah nanti ini tergantung dari Kesukaan aja Kesukaan dari Kawan-kawan yang naik motor ini ya Oke Lalu Dari sisi speedometer Kayaknya sudah nggak bisa diapapain Karena memang udah keren banget Mungkin akan ditambahkan Semacam apa Volmeter kali ya Bahasanya Ganti volmeter Bukan ganti Nambah volmeter Ya Oke Lalu kita beranjak sedikit Ke arah bawah Nah Kalau dari sisi Sektor mesin Paling bisa dimainin Ya dari CVT-nya Itu paling bisa dari Roller Dari pairnya ya Untuk dapatkan akselerasi Ataupun Dapatkan top speed Yang lebih Oke lagi Ini untuk Sektor bagian belakang Sockbacker Sockbacker Sudah tentu bisa diganti Dengan kepunyaan Dari Olinz juga Pasti ada Nanti karena ini motor Ada produk global Pasti ada versi Olinz-nya Ya Ini sparkboard Ini sparkboard Karena motor ini Tampilannya sporty Jadi Bisa saja nanti Dicabut ya Sparkboardnya Jadi ditutup Di bagian belakang Dicabut bagian belakang sini Mana dia Ini Jadi seperti itu Kurang lebih tampilannya Oh oh Sorry Ya Jadi hilang sparkboard belakangnya Jadi lebih sporty lagi Atau Bisa jadi menggunakan Cuman fender eliminator Jadi masih Menggunakan fender Cuman Versi minimalis Jadi tidak akan sepanjang Seperti ini Ya Untuk lampu belakang Sudah Lampu belakangnya sudah oke Ini ya Sudah gak usah Dipapain lagi Kayaknya Terus Belakang Nah ini sama juga Seperti di depan Bagian kalipernya Nissinnya ini bisa diganti Yang menggunakan Brembo Atau Mungkin dengan menggunakan Kaliper-kaliper Dari Merk lainnya Ya itu Kayak ada RCB bisa Atau apa ya Tergantung kesukaan Dari kawan-kawan juga Dan juga Selang remnya juga bisa diganti Kenalpot Kalau kenalpot ini Sudah pasti Wajib nomor satu Diganti biasanya Jadi Kenalpot yang Free flow Ini banyak nanti nih Baik dari Akrapovic Ataupun R9 Atau Lokal punya Banyak lah pasti nanti nih ya Kita gak tau Tapi yang pasti Akan banyak banget nih Produk aftermarketnya Sepakbor Disini Sepakbor Kok sepakbor belakang Apa namanya Huggernya Huggernya Disini bisa diganti juga Kalau mau dengan menggunakan Versi Carbon overlay Tinggal ditumpuk aja ya Soalnya Ini kayaknya Iya Bisa dilepas sih Cuman kalau mau Carbon overlay juga bisa Kalau mau diganti dengan Carbon kevlar Biasa juga bisa Ya Nah ini untuk Cover radiator juga Bisa diganti juga nih Bisa diganti Dengan menggunakan Carbon juga bisa Atau Ya Bukan dengan carbon Kalau dari sisi jok Saya rasa joknya sudah enak ya Cuman kalau ada yang masih belum puas dengan joknya Bisa silahkan dibungkus ulang Tapi saran saya gak usah lah ya Karena joknya udah enak banget nih joknya Lampu scene Lampu scene Kalau mau diganti juga oke Cuman Dari tampilan lampu scene ini Sebenarnya sih sudah oke juga Cuman nanti Kemungkinan akan ada modifikasi Layaknya NMAX gitu ya Jadi Lampu scene nya bisa Jadi dia akan Nyantol disini Jadi kayak lampu 3 in 1 gitu ya Jadi ada lampu rem Ada lampu stop lamp Eh Ada stop lamp Lalu ada lampu rating Ya Sama lampu apa ya Sama lampu Ya lampu belakang Lampu stop lampnya Apa sih namanya Demekian lah Video singkat mengenai Beberapa part Dari Honda ADV 150 Yang bisa kawan-kawan modifikasi Agar tampilan ADV 150 Makin gereng lagi ya Nah itu tentu Berbalik lagi Ke Apa namanya Cita rasa Kawan-kawan ya Mau buat ini sebagai motor Memang harian yang Fungsionalitas Atau cuman motor Untuk show off saja Ya Nanti dibalik lagi Dan Jangan lupa Sesuaikan dengan Isi dompet Dan isi rekening Ya Jangan dipaksakan Oke Ya Saya rasa Demikian saja dulu Video singkat Hari ini Jadi Jangan lupa Di like, share, komen, dan di subscribe Jika 8 ribu Kita ketemu lagi Di video-video mendatang Terima kasih Have a next day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax